Hai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pertemuan review terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk peternak sapi memang beberapa saat belakangan menjadi topik perbincangan di mana-mana tapi menyedihkan memang walaupun menjadi trending topik setiap hari tetapi nasib para peternaknya tidak kunjung membaik pemerintah mencanangkan untuk swasmada sudah sejak tahun 2004 revitalisasi tahun 2009 pencanangan swasmada daging sapi sampai dengan berakhirnya masa target kita belum tahu persis hasilnya seperti apa dan terasa kebijakannya sudah cukup banyak mulai dari dulu saya kenal BBC village spreading center dengan distribusi sapi petina kepada kelompok masyarakat yang mungkin sekarang tinggal cerita juga dengan program pemberian insentif terhadap petina yang bunting terus eranya Pak Profesor mulatno dengan SPR nya kemudian dilanjutkan dengan GPIB dan kemudian dilanjutkan dengan opsus ini kami melihat semacam ada coba-coba dari pemerintah tidak ada semacam cita biru dari pemerintah tentang peternakan itu mau dibawa ke mana setiap ganti pejabat ganti kebijakan Lampung agak unik Pak memelihara sapi sudah menjadi tumbuhan ekonomi keluarga jadi tidak main-main jadi setiap kebijakan yang menggoncangkan usaha mereka itu langsung terasa menurut saya keinginan pemerintah untuk suasim bada itu hanya bisa dicapai dengan dua cara yang pertama meningkatkan kepemilikan dari masing-masing peternak yang kedua menaikkan jumlah peternaknya kedua cara itu hanya bisa terjadi kalau usaha peternakan itu untung sekarang posisi peternakan ya gitu-gitu saja jadi harga yang tinggi itu bagi peternak untungnya gitu-gitu saja sebentar dikatakan tinggi itu berapa jadi harga yang 120 itu tidak tinggi jadi Pak Presiden inginnya bilang itu tinggi ya Bapak Presiden kelihatannya belum pernah memelihara sapi ya jadi di dalam kalkulasi sapi untuk bisa bunting itu memerlukan waktu dua bulan masa kebuntingan sapi itu sama persis dengan manusia masa menyusuinya tiga bulan jadi total waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu ekor pedet itu kurang lebih 14 bulan atau 420 hari mari kita berhitung-hitung kalau harga rumput itu 200 rupiah kebutuhannya per ekor per hari itu 25 kilo terus kemudian konsenternya 2.500 butuhnya 2 kilo sehingga butuh biaya pakan saja 10.000 per ekor per hari terus kemudian tenaga kerja 2.000 rupiah per ekor per hari overheadnya kandang dan lain-lain jadi total biaya yang dibutuhkan per ekor per hari itu 13.000 karena masa beli hariannya 420 hari maka total biaya yang kita butuhkan adalah 5.460.000 kemudian tidak semua sapi yang kita pelihara itu bunting 100% tidak semua pedet yang terlahirkan itu hidup semua jadi kita asumsikan dari 100 ekor induk yang kita miliki itu akan terhasilkan pedet sebanyak 70% ini sudah angka yang cukup tinggi harga pedet sapi kita asumsikan 7 juta karena hanya sukses 70% maka nilainya tinggal 4.900.000 oke sehingga tanpa dibebani bunga per ekor pedet itu sudah menanggung kerugian 560.000 oke nah kalau kita gunakan dana itu dari perbankan dengan menggunakan dana kurus saja yang lumayan murah 9% ini beban bunganya 1.722.000 sehingga kalau kita kalkulasi termasuk dengan bunganya setiap ekor pedet pelaku usaha akan menanggung kerugian sebesar 2 juta lebih untuk bisa untung dari usaha pembibitan ada beberapa syarat yang pertama angka ini harus kita turunkan lagi angka 200 rupiah kita harus ketemu sumber pakan yang semurah mungkin kalau bisa gratis berapa harga yang memang pantas untuk di ya jadi harga pedetnya ini harus dinaikkan yang nanti imbasnya harga pedet naik otomatis di penghujungnya harga dagingnya harga dagingnya juga harus tersesuaikan sesuai dengan naiknya harga pedet keluar dari RPH harga dagingnya di sekitar 120.000 silahkan nanti dihitung tapi yang jelas gini peternak saat ini bisa menjual dengan harga sekarang kisarannya sekitar 110 itu karena peternak mensubsidi konsumen tanpa kita saudari kira-kira apakah fair peternak raya itu harus mensubsidi konsumen yang relatif notab ini mampu membeli daging Pak Asnawi kalau harga daging di RPH 120.000 di konsumen berapa? harga jual kepada konsumen itu adalah kisaran 125 sampai 130